Menjelang 10 Agustus, woy luar biasa. Ada apa ya, opung kita itu bilang, jangan OTT-OTT lah, kampungan katanya kan. Sosialisasi internalnya di KPK ini barangkali nggak dilakukan oleh komendannya ini. Begitu didatangi oleh dan pus pom, dan kawan-kawan serombongan ini, hijau semua pakenya, wah kita lihatnya wah luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, saya Prof. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jumpa lagi di Has Channel. Ya, terlebih. Sehat-sehat, Prof. Sehat-sehat, namun sekarang tiada jam tanpa mendengarkan dan melihat TV mainstream maupun hal-hal yang diungkapkan dalam medsos. Instagram, Youtube, Youtube, rame ini. Jadi, dinamika perpolitikan menjelang 10 Agustus. Wih. Luar biasa. Luar biasa. Ada apa ya? Iya, 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 iya. Kalau bahasa, apa namanya, Rocky Gerung itu, 10 Agustus itu cari gara-gara. Cari gara-gara. Macet di jalan toko. Sebelum ke-10 Agustus, Prof. Ini ada hal yang menarik, Prof. Apa itu, Bi? Jadi, bisik-bisik politik kenegaran ini, kita mencoba ya. Menelaah, ada kejadian yang cukup memprihatinkan ya. Antara lain, perseteruan ya. Kalau tadinya itu cicak buaya, sekarang sudah berubah lagi nih. Bukan cicak buaya sekarang. Macan? Macan sama gorila gitu. Asal jangan macan ompong Prabowo. Itu dibayangin itu. Loreng-loreng datang ke KPK dengan semua perangkatnya lengkap, komplit. Sebelumnya mereka rapat di... Oh, anubi. Cerita bazar. Nas, OTT. Itu sangat luar biasa itu. Jadi, sebelum mereka KPK, mereka ratas dulu semua pimpinan. TNI lengkap. Lengkap di Cilangkap? Di Cilangkap. Cuma begini. Tidak usah didramatisir lagi. Ini kan, kalau tidak salah, mainannya KPK ini. Ini kita di khas channel ini tidak ada niat mendramatisir, Rob. Oh, ya. Ya. Kita ini coba ikut, apa namanya, memikirkan, ya. Memikirkan bagaimana bangsa ke depan. Jadi, ada hal-hal yang kita anggap perlu kita ungkap ke publik, keperhatian kita, keperhatian bangsa ini ya wajib hukumnya kita sampaikan. Jadi, filosofi dan konsep yang Habib sampaikan, sebagai panasat, peace saya sangat gembira. Tidak lupa bahwa peace itu mengkemukakan hal-hal kebenaran untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam bernegara, berbangsa, dan tentunya dengan mendasari pada Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Begitu, Bit. Nah, ini balik cerita OTT ini. Ini kalau enggak salah, John Opung, kenal? Ya, Opung, LBP. Kok pakai John, Cik? Ya, kan gayanya kadang-kadang gaya kebarat-baratan. Oh, gitu. Jadi John Opung. Ya. Ini ada-ada aja lagi. Karena begini. Ya, kan. Terakhir itu, kalau enggak salah. Opung kita itu bilang, jangan OTT-OTT lah, kampungan, ketanyakan. Lah, OTT kok kampungan, gitu. Nah, kampungan ini apakah gagasan membangun KPK untuk OTT yang kampungan, atau narasi OTT itu kampungan, atau metoda dalam OTT yang kampungan. Nah, yang mana ini maksudnya LBP ini? Ini harus lugas cerdas ini. Beliau kan general yang moncrenk mulai dari kadetnya itu. Tapi kalau lihat popular moncrenk juga enggak juga lah. Oh, bintang tiga, Bi. Bayangin, baru beberapa hari lalu dia ngomong, jangan OTT di sebelahnya Pak Firly, ketua KPK, kan. Tiba-tiba belum ada, belum sampai dua minggu, di OTT itu enggak tanggung-tanggung. General bintang tiga, kalau enggak salah. Kan ini kan luar biasa. Iya, kalau general ya, tentunya barangkali mekanismenya ada. Ini OTT langsung, OTT bayangan, OTT beneran. Nah, itu yang menjadi masalah. Itu yang menjadi masalah. Karena ada semacam komitmen ya, untuk beratas korupsi itu. Sejak lama, antara TNI dengan KPK itu ada semacam memuraan, semacam perjanjian lah gitu, kerjasama gitu. Jadi kalau ada semacam yang menyangkut TNI aktif, mereka harus dilibatkan, diinformasikan sebelumnya, bukan kayak sekarang ini. Oh, jadi ini, ya barangkali ano, Bib? Sosialisasi internalnya di KPK ini barangkali enggak dilakukan oleh komendannya ini. Komendannya kan Firly masih. Iya. Oh, gitu. Kalau pengamatan dari RSMP ya, kita beberapa kali cuma mengadakan semacam diskusi ringan ya. Ini arogansi pimpinan KPK ini sudah lampau jauh. Ini arogansi pimpinannya kan banyak. Iya, di antara pimpinan utamanya. Pimpinan utama. Jadi, ini kan lima orang ini gitu ya. Karena baru sedihnya sehati, ini semacam uji coba juga ya. Mungkin testing daughter kali ya. Pengen tahu nih, apa nih sikap TNI kalau sampai terjadi hal seperti ini. Sebelumnya kan banyak hal-hal yang kita kritisi. Jadi, yang melakmus siapa ini? KPK melakukan lakmus tes terhadap TNI. Untuk melihat reaksinya, begitu. Iya, nggak boleh. Emang KPK itu siapa? Itu prediksi yang kita... Perakiraan. Karena sangat nyata, bisa kita analisai secara sederhana. Baru beberapa hari lalu diingatkan, tiba-tiba diunjuk gigi ini loh. Jadi, opung tadi, nggak ada giginya. Yang prop bilang cemerlang tadi, kayaknya nggak dianggap gitu. Nggak dianggap, jadi opung nggak dianggap fairly jadinya. Iya. Oh Allah. Lalu ini kenyataan? Kan harusnya ada, sudah ada semacam agreement ya. Bahwa kalau ada di kalangan TNI yang bla 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 bla, maka perlu koordinasi ini men-OTT langsung. Lah kalau OTT itu kan, ujuk pimpinan ngerti dong. Iya, kan seperti penjelasan dari, apa namanya, lengkap ya. Lengkap itu dijelaskan lengkap di depan media. Itu semuanya kumpul situ. Sempat orang-orang menanyakan, kalau OTT kenapa harus dibantah? Karena udah OTT, dia bilang gitu. Terus dijawab, apakah OTT itu ujuk-ujuk? Tapi tidak, butuh proses. Nah, sebelum itu bisa aja diinformasikan kepada kita TNI, nanti kita ikut, ikut mendampingi gitu loh. Sehingga kita berasa tidak keberatan. Kalau seperti ini, kita semacam di peta kompli. Oh, barangkali begini. Karena mungkin karena TNI sudah balik ke barat, sekarang yang mengorganis penegakan hukum itu, yang di depannya itu KPK atau polri, begitu. Ya, bedah-bedah kan di KPK-an ke polri semua, kan? Oh, begitu. Tapi kan, itu general endar kan sudah tidak di situ lagi, kan? Ya, ini buntutnya kemarin, buntutnya, sampai dirdik ya, dirdik itu penyidikan, kan digabung. Ada, ya, dirdik, ada penindakan, ada tangkap jabatan itu yang menggantikan endar kemarin, itu langsung mengundurkan diri. Public Gen Aset? Iya. Dengan kejadian kemarin itu, langsung dia mengundurkan diri. Karena, begitu didatangi oleh, dan pus pom, dan kawan-kawan, serombongan ini, hijau semua pakenya, wah, kita lihatnya, wah, luar biasa ini. Nah, mungkin kalau saya berpikir, ini KPK kena batunya, nih. KPK kena batunya. Kena batunya. Batunya kena dijidat. Nah. Benjol, itu. Kelihatan ini, permasalahannya. Gak benjol, bonyok, ini. Ya, kita jangan serius-serius banget, lah ya. Kalau benjol tanggung, bukan, bonyok. Oh, Allah. Kebayang, itu. Padahal, ya, ini kan, KPK kan diproduksi eranya, Presiden Megawati. Tapi kan sudah kita berkali-kali, kita kan mengkritisi. Karena kinerja KPK ini, semakin hari kan, semakin tidak memuaskan rakyat. Ya, karena DPR awalnya kan, dirobah. Iya. Di-brondit. Iya, betul. Jadi, di reduksi beberapa kewenangan. Nah, gara-gara terlompau banyak masalah di mana-mana, mungkin sekarang dia pohon pamer nih, Prof. Mungkin ya. Begitu banyak kritikan di mana-mana. OTT juga dikritisi oleh Opum. Ya, Jenderal Bintang 3 juga yang kritisi masalah OTT. Sudah berkali-kali. Sekalian nih, menunjukkan gini, tes nih. Pengen tahu nih. Tangkep aja sekalian nih, TNI nih. Apa nih reaksinya? Eh, gak tanggung-tanggung. Bonyok nih. Iya, iya, iya. Dari hasil itu, semua informasi yang saya dapat dari Abraham Samad, itu semua karyawan KPK itu mendesak agar pimpinan itu menguntungkan diri. Karena mereka harus bertanggung jawab. Wah, ini mirip dengan hakim dong. Hakim, berapa orang itu dilapor ke kompilisi karena melakukan tindakan tidak benar karena pemasuhan dan sebagainya. Sekarang, ya enggak, warga, ya, karyawan, pegawai, pejabat di lingkungan, KPK meminta pimpinan mengundurkan diri. Lah, kalau mengundurkan diri, ini segala macam, ini kan urusannya presiden ini. Padahal kemarin baru OMK memperpanjang. Oh, gitu ya. Jadi balik ke istilah lagi? Enggak, kalau ditarik-tarik, mutarnya ke sana. Jadi, itulah artinya dalam pendekatan ilmu manajemen bahwa ya enggak, pola pengelayanan depend on the leadership and managerial dari pimpinan. ternyata pimpinan KPK tidak betul. Kemudian KPK ini ditengarai semacam alat lembaga hukum yang digunakan oleh rezim untuk kepentingan tertentu. Nah, sekarang barangkali digunakan untuk lamut tes ini sudah dibarakkan, udah masih kerenceng gak nih TNI? Atau udah lemes? Ternyata masih Pancasila, jiwaku, Pancasila, dadaku. Tidak hanya di bibir saja. Kan begitu. Yang banyak kan Pancasila di bibir. Kan ada bilang, oe Pancasila. Kan begitu dah. Tapi kelakuan berbeda dengan perilaku Pancasila. Makanya tadi pagi prop, saya langsung rekaman sendiri. Wah, saking gak nahannya ini. Iya. Enggak boleh. Nungguin prop kelamaan sampai jam berapa pagi-pagi saya rekaman. Saya memberikan apresiasi kepada Panglima TNI Yudho Margono yang menunjukkan jati dirinya dan mereka konsolidasi total. Ini suatu hal yang sangat-sangat serius. Ini gak main-main ini. Iya juga. Ada juga. Ini Panglima putranya Pak Trisutirisno itu dipinggirkan. Waktunya masih ada. Makanya jadi ini jadi apa namanya semakin mengerucut nih prop. Semakin mengerucut suasana semakin apa namanya membuat kita prihatin ya. Membuat kita prihatin mungkin istana ya harus berpikir ulang. Jangan sampai ini berkepanjangan harus mengambilkan langkah-langkah strategis. Atau barangkali ini ada permainan lain dibuat begini sehingga Ganjar Pranowo dan Prabowo itu terus langsung melakukan kampanye-kampanye Abidin. Tahu kampanye Abidin Pak? Kampanye atas BIA DIN Uang Gubernur aktif ya. Tentu susah bedakan apa dia menggunakan fasilitas. Tidak. Saya tidak menuduh. Tidak. Mudah-mudahan tidak. Ganjar Pranowo juga sukses membangun Jawa Tengah itu. Karena apa? Mendorong kemiskinan sehingga menjadi gubernur termiskin di sana. Nah Prabowo juga ini mudah-mudahan tidak silap lagi. Karena apa? 02 Sargas yang begitu besar yang saya keliling Indonesia ini mendukung Prabowo sekarang mulai mereka melakukan alih mindset. Mereka berkelompok-kelompok pindah menjadi relawan pendukung Anis. Ini juga Prabowo ya ajak timbul tenggelam jangan timbul sendiri dong timbul rame-rame atau tenggelam rame-rame. Nah sekarang mau muncul lagi sebahagian besar karena saya di Sargas Pusat. Tahu saya itu. Nah jadi jangan pula ini ada masalah Bazar Nas TOT kemudian KPK minta maaf kan begitu. Tidak cukup minta maaf. ini dulu cukup. Tapi ini ya enggak Ganjar sama Prabowo asik ini bergerak terus. Nah itu ya asik bergerak terus. Dan kemudian satu lagi masyarakat pada tingkat sosial di bawah dengan BLT dan Bansos ini terkecoh lagi 5 tahun 10 tahun ke depan. Jadi orang cilik yang disilikkan ya jadi harusnya ini ini Rokigurung ada tausiyah ini pakai ayat Al-Baqarah ya tausiyah politik ini asal jangan Rokigurung jadi Snook Horgan saja nanti banyak hal-hal yang disitir ayat apa segala tapi bagus sekali dia mengkritisi kebijakan rezim ini kemudian mengingatkan seluruh netizen sehingga 10 Agustus tadi dia berharap macet dimana-mana artinya gerakan massa untuk menunjukkan kepada rezim bahwa rakyat ingin perubahan gitu jadi KPK bojok nih kan begitu itu istilah habib kalau saya cuma benjol doang orang pergi ke mal miring sambil ngobrol kena ini bojok artinya dan push pom yang datang bukan dan push pomnya ini panglima tertinggi itu begitu menganggap serius masalah ini karena menyangkut harga diri harga diri dari TNI maupun bangsa dan negara sekarang di video-video banyak gerakan olahraga angkatan darat karena ini gimana pun juga TNI ini apa namanya begitu harum namanya selama ini saya memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap Pak Yudha Mergono ini walaupun dia jabatannya hanya setahun sementara lagi sudah mau pensio mungkin nih uji coba nih mau dipenanggap apa enggak legasinya apa jadi artinya begini TNI bersama rakyat rakyat dan juga tentunya Polri harus bersama rakyat harus bersama jangan TNI dan Polri dibentur dan jangan sempat dibenturkan karena sekarang proyek bentur-membentur yang ini kan adalah ajaran daripada mainland 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 itu Cina besar ada Cina kecil Formosa jadi Cina besar ini kelakuannya bentur-membenturkan itu dari zaman dulu jadi kalau baca dinasi Qing dinasi Ming bagaimana masyarakat kuih itu yang cerdas itu cuma mereka majority Islam kuih nah itu dan bagaimana mereka melibas muslim yang penduduk mereka sendiri itu luar biasa jadi kalau kembali ke KPK kemarin kita lihat sendiri KPK dengan Polri semacam ada friksi belum selesai ini belum selesai endar diabaikan oleh pimpinan kapita sampai sekarang tapi satu Firli kan sedang ada urusan masalah dengan Polrametroja iya sampai sekarang ini kan belum ada fall up masih itu tiba-tiba muncul lagi hal-hal yang di luar nalar ya gitu kenapa saya bilang di luar nalar karena sebetulnya sangat cerhana ya sangat cerhana apabila dari pimpinan KPK itu benar-benar punya wawasan ya sebagai pimpinan menggunakan ini nah ini ini kalau yang begini-begini ini itu Pakai ini katanya jadi kalau menggunakan sebetul-betul akal sehat dia juga menghargai institusi lainnya ini ada masalah besar karena ini menyangkut bangsa dan negara apapun masalahnya itu menyangkut bangsa negara ini Basarnas ini kan apa namanya tugasnya itu kan luar biasa kita ingat dulu juga ada satu kasus tengok ke belakang waktu dulu tsunami kan besar-besaran itu kemudian ada kasus di pangkalan ya saudara Abdullah Putih ingat gubernur Aceh tersandung permasalahan nah terkait dengan masalah itulah akhirnya gak tau itu kalau dulu kan kalau orang di penjara kan bajunya belang-belang kalau sekarang wajunya orange gitu ya nah sekarang saudara kita Ganjar Paranowo itu bajunya sekarang kiling baju belang-belang oh gitu ya padahal belang-belang ini lambang daripada kegiatannya for noise aduh jadi bro memang apa namanya penegakan hukum ini gara-gara digunakan oleh segelintip orang oknum ya semacam kekuasaan ya timbulnya seperti ini ya jadi perangkali ya dari kondisi yang ada kita lihat LBP mengkomentari soal OTT kemudian ya enggak ada tindakan ya dari KPK yang kurang berkoordinasi dengan TNI tidak koordinasi tidak koordinasi terjadilah kondisi ini kemudian pimpinan KPK Firly juga sedang bermasalah dengan Metro Jaya DKI nah sedangkan ini kita harap konfliksi TNI Polri ini gak usah lama lah karena saya lihat purnawirawan TNI Polri di Jawa Tengah di Jakarta di mana mereka kumpul tau kenapa mereka kumpul bukan soal Basarnas dukung mendukung Angis untuk menjadi ya tokoh presiden perubahan nah jadi ada nih kalau kemarin ini kumpul luar biasa kita salut dengan Panglima ya tapi kumpul di Solo kumpul yang lain kumpul yang lain TNI Polri bersama mendukung Angis Basarnas untuk perubahan nah jadi balik ya mudah-mudahan ini KPK ya bisa didudukkan kembali pada tempatnya yang rapornya merah ya harus diingatkan sesuai dengan tingkat rapornya tapi kalau memang harus ya dimundurkan kalau mundurnya jauh ya dijebloskan gitu ya kalau apa namanya lihat situasi terkini Prof ini suatu hal yang mustahil ya untuk dibenahi jadi kalau penyakit sudah kronis sudah kronis banyak sekali masalah-masalah yang merasa mereka itu paling benar jadi kalau perlu diamputasi begitu ya udah gak ada jalan lain udah tidak ada jalan lain seperti yang diminta oleh semua karyawan ya dari SMP juga meresak ya mungkin Prof juga sepakat ya kita meresak agar kelima pimpinan ini terutama kelima pimpinan yang bertanggung jawab atas kejadian ini dia harus segera mungkin mengundurkan diri nah begitu juga tentunya dengan KPU harus mau harus diri juga ini udah rame juga lain lagi Prof ceritanya oh kita bahas lain lagi ini dulu deh jadi sekarang KPK eh pimpinan mundurlah ya karena semua agar masalahnya cepat selesai dan tidak menimbulkan hal-hal yang lebih besar jadi jadi kalau ada yang salah di bawah pimpinan bertanggung jawab gak bisa dia menghindar tidak bisa dia menghindar tidak cukup dengan seorang bikin asyaf itu mundur itu gak cukup itu bukan kalau di beliter itu ya dah tidak ada prajurit yang salah yang bertanggung jawab pimpinannya adalah kemendan nah tunjukkan jati dirinya kalau memang betul-betul apa namanya punya kemampuan intelektual yang tinggi ya dia tahu ini kesalahan yang luar biasa dan itu sudah terbuka di mata dunia bukan cuma di sini mata dunia lo bayangin serombongan datang ke sana dengan seragam baju saya lihatnya juga waduh merinding iya merinding sih gak cuma sampai segini parahnya gitu artinya apa yang lebih parah lagi itu ya seharusnya kan pimpinan langsung yang menyampaikan minta maaf kalau memang itu salah ini gak juga salah satu komisioner yang tadi belum pernah muncul tiba-tiba muncul menjelaskan mohon maaf gitu loh saya masih penasaran pimpinan yang lima ini satu yang muncul yang lain gak kelihatan gitu loh nah ini semacam ya balik kita katakan gayung tidak bersambut kalau gayung bersambut kan anak buah salah pimpinan protes pimpinan TNI protes ya pimpinan kalau KPG duduk bareng juga duduk bareng dibuka dibedah gitu loh kalau Tom memang minta mahal tuh jadi kita juga melihatnya kan enak gitu semua pimpinan ada ini masih misteri nih ya jadi misteri dibalik ranjang kok ranjang nih ya bukan ranjang itu tidak berkasur dimana dia diteralis diteralis itulah ya yang OTT tadi diambil oleh pus pom kan begitu ini belok nih gak tuh depoin ya sudah lah kita simpulkan saja bok KPG mundur yang mundur pimpinannya sesuai permintaan masyarakat dan juga karyawannya pejabatnya yang kedua Polri TNI akur-akur lah ya kemudian bangsa dan negara rakyat menunggu sikap tegas TNI dan Polri aktif untuk tidak lagi dijadikan alat kekuasaan ini bukan hanya karyawan mantan kutu KPK juga tereak mantan-mantan mantan pimpin KPK sama tereak pimpin mantan pimpinan KPK sekarang Dungu wah saya kaget ini Dungu dah bahasanya dah ini bahasa Dungu ini banyak ini ya enggak Faisal Basri pakai kata Dungu Rizal Ramli betulnya yang punya Dungu itu siapa yang punya tahu siapa yang Dungu itu punya siapa masih udah lupa kedunguan iya siapa yang punya bahasa itu Rokigero jadi akal sehat Dungu itu punya Rokigero tambah lagi bad ringan oke ya begitulah jadi jadi LSMP sekali lagi ya kita sepakat ya kita mendesak agar pimpinan KPK pimpinan KPK sesekadar mundur dan diganti mempertanggungjawabkan ya tidak hanya segera mundur bukan segera mundur pertanggungjawaban karena ini sudah merusak merusak tatanan tatanan konstitusi tatanan kehidupan berbangsa bernegara tatanan di dalam penegakan keadilan bagi masyarakat bayangin penegak hukum melanggar hukum dan jangan dulu ada juga ini emang udah kebangetan lah begitu iya baik penegak hukum melanggar hukum ketelaluan luar biasa dan dampaknya luar biasa ya mungkin dalam waktu jangan tahu lama istana juga harus bicara main kopuh lukal juga harus bicara jangan diem-diem istana gak mikir dirinya mau selamat gimana nih dia lobi sana lobi sini lobi tapi mikirin dirinya bagaimana kalau udah gak mimpin lagi selamat mungkin mimpin 10 Agustus kali mikirin itu juga wah iya sebab cowok-cowok diputar itu video apa yang disebut oleh Rocky Gerung wah Masya Allah pakai tausiyah ayat Al-Baqarah di fitir memang kalau kita lihat suasana kekinian ini semakin hari semakin apa namanya memprihatinkan 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 dan ini harus ada langkah-langkah yang strategis ya dan jenius ya dari istana ya karena ini banyak sekali hal-hal yang memang mengkhawatirkan kita semua harusnya sudah sesegera mungkin ini sesegera mungkin merubah strategi yang selama ini tarut-tarut ini semakin parah kalau tidak di atas segera ya kita khawatir oke khawatir ya bit gitulah per KPKan ya versus versus TNI baiklah bisik-bisik politik kenegaran ini tentang KPK dan TNI Polri sebelumnya KPK versus Polri kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ikuti terus khas channel insyaallah bermanfaat buat kita semua ya terima kasih berapa mari selamat menikmati Terima kasih telah menonton!